Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Water Treatment Plan atau instalasi pengolahan air. Instalasi pengolahan air yaitu merupakan bangunan atau konstruksi pokok dari sistem pengolahan air bersih. Di dalam pengolahan air bersih secara umum terdapat tiga bangunan atau konstruksi yaitu Intake, Water Treatment Plan, dan Reservoir. Intake merupakan bangunan atau konstruksi pertama untuk masuknya air dari sumber air. Pada bangunan atau konstruksi intake ini biasanya terdapat bar screen yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang ikut tergenang dalam air. Pada video sebelumnya telah saya bahas dengan cukup jelas terkait dengan bar screen Teman-teman bisa akses pembahasan tentang bar screen dalam video yang telah saya buat tersebut Agar lebih mudah saya tampilkan link card di pojok kanan atas Teman-teman silahkan klik sehingga akan menuju ke video tentang pembahasan bar screen Pada intinya di bagian pertama ini adalah proses penyaringan sampah-sampah agar terpisah dari air Yang mana kemudian air akan menjadi produk dari proses water treatment plan Kita juga dapat menyebut intake ini merupakan proses awal dari water treatment plan Atau pretreatment dari water treatment plan Water treatment plan atau instalasi pengolahan air Adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku atau influent Yang masih terkontaminasi Yang kemudian untuk didapatkan perawatan kualitas air Yang diinginkan sesuai dengan standar mutu atau siap untuk dikonsumsi Water treatment plan atau instalasi pengolahan air Merupakan sarana yang penting di seluruh dunia Yang akan menghasilkan air bersih dan sehat untuk dikonsumsi Biasanya bangunan atau konstruksi ini terdiri dari 5 proses Yaitu Koagulasi Flokulasi Sedimentasi Filtrasi Dan desinfeksi Yang pertama yaitu proses koagulasi Pada proses koagulasi Dalam water treatment plan atau instalasi pengolahan air Dilakukan proses destabilisasi partikel koloid Yang perlu digarisbawahi disini adalah Destabilisasi partikel koloid Karena pada dasarnya Sumber air atau air baku Biasanya berbentuk koagulasi Dengan berbagai koagulasi yang terkandung di dalamnya Tujuan dari proses ini Adalah untuk memisahkan air dengan pengotor yang terlarut di dalamnya Proses destabilisasi ini dapat dilakukan dengan penambahan bahan kimia Maupun dilakukan secara fisik dengan rapid missing atau pengadukan cepat Hidrolisis Yaitu terjunan atau hidrolik jam Maupun secara mekanis Dengan menggunakan batang pengaduk Setelah proses koagulasi selesai Maka dilanjutkan dengan proses flokulasi Sebelumnya kita garisbawahi dulu Tadi koagulasi adalah destabilisasi partikel koloid Jadi di dalam air atau air yang akan kita olah itu air baku Terdapat koagulasi di dalamnya yang memiliki sifat solid Akan tetapi akan terus melayang di dalam air Karena ukurannya yang sangat kecil Dan tentu sifatnya sangat stabil Karena sudah stabil Maka tidak akan saling mengikat satu sama lain Sehingga akan tetap berbentuk partikel-partikel kecil Oleh karena itu perlu didestabilisasikan Dengan cara yang tadi telah disebutkan Yaitu penambahan bahan kimia Rapid missing Hidrolisis Kemudian pengadukan Ada pun zat kimia yang biasa digunakan dalam proses koagulasi Yaitu atau koagulan namanya Yaitu polialumunium klorid Feriklorid Dan aluminium sulfat Setelah ditambahkan zat koagulan Maka selanjutnya adalah proses flokulasi Yaitu proses pembentukan flok-flok Sehingga dapat terendapkan Ada pun metodenya Yaitu dengan cara pengadukan secara pelan atau perlahan Jika koagulasi tadi dengan menggunakan metode pengadukan secara cepat Maka flokulasi ini kebalikannya Ini digunakan dengan pengadukan lambat Aliran disini harus tenang Tujuan dari flokulasi yaitu untuk membentuk dan memperbesar flok Atau pengotor yang terendapkan Disini dilakukan pengadukan lambat atau slow mixing Kemudian aliran disini harus tenang Dan untuk meningkatkan efesiensi Biasanya ditambah dengan senyawa kimia yang mampu mengikat flok-flok Yang mana flok-flok tersebut kemudian akan dipisahkan dengan metode sedimentasi Proses sedimentasi menggunakan prinsip berat jenis Dan proses sedimentasi dalam water treatment plant Berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel koloid Yang sudah didestabilisasi oleh proses sebelumnya Yang mana partikel koloid disini lebih besar berat jenisnya daripada air Pada masa kini proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi Dalam water treatment plant atau instalasi pengolahan air Ada yang dibuat tergabung menjadi sebuah proses yang disebut aselator Proses selanjutnya yang ada dalam water treatment plant yaitu filtrasi Sesuai dengan namanya bertujuan untuk penyaringan Teknologi membran biasanya dilakukan pada proses ini Selain itu bisa juga menggunakan media lainnya Seperti pasir yang kemudian kita sebut dengan sand filter Dalam teknologi membran, proses filtrasi ada beberapa jenis Yaitu multimedia filter, ultra filtration system, nano filtration system, micro filtration system, dan reverse osmosis system Proses terakhir atau yang kelima dari water treatment plant yaitu desinfeksi Setelah melewati proses filtrasi dan air bersih dari pengotor Ada kemungkinan masih terdapat kuman dan bakteri yang hidup Sehingga diperlukan penambahan senyawa kimia dalam water treatment plant Biasanya berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, dan pemanasan Bangunan terakhir dalam pengolahan air yaitu reservoir atau penampungan sementara Konstruksi reservoir dalam water treatment plant atau instalasi pengolahan air Berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air bersih Yang sebelumnya telah diproses dan kemudian didistribusikan untuk keperluan di berbagai macam sektor Demikian pembahasan umum tentang water treatment plant atau instalasi pengolahan air Dan proses-prosesnya Terima kasih